Hai boy subscribe lecoy kalau enggak kuratakan sekalian Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel sipran gaming Bagaimana kabar kalian kuharap kalian semuanya baik-baik saja sepok ini yang kita tunggu-tunggu akhirnya pondok tukang bisa di upgrade kalian bisa lihat di sini kita akan mengupgradenya ke level 2 langsung saja kita selesaikan peningkatannya sekarang juga Wow luar biasa kita mengupgradenya ke level 2 disini terlihat jelas perbedaannya lebih besar sedikit baiklah kalau itu kita langsung upgrade ke level 3 dan lihatlah perbedaannya di sini ada berwarna hijau di atapnya langsung saja kita upgrade ke level 4 ini level paling maksimal untuk builder heart ya perbedaannya sangat jelas disini modelnya seperti barak tapi siapa sangka setelah ditingkatkan ke level 2 ke atas dia akan menjadi senjata yang sangat berbahaya sekedar info buat kalian sepok builder heart ini bisa di upgrade setelah kalian mencapai tonal level 14 baiklah sepok langsung saja kita uji bagaimana cara kerja builder heart yang baru ini kita turunkan wizardnya dan Wow senjatanya langsung aktif ya lihat Wildernya langsung memperbaiki bangunan yang telah diserang kalian bisa lihat darahnya bertambah disini kita coba turunkan balon ya sebagai pasukan udara kita turunkan satu dan lihat reaksinya langsung menembak exponya kita bisa lihat disini apakah bisa dihancurkan kita lihat apa yang terjadi dihancur Oh langsung buildernya langsung masuk ke dalam situ dibawa tanah cuy sembunyi Baiklah kita coba dengan satu PK disini kita melawan empat expo nya empat Oh langsung rame-rame cuy diperbaiki di sana kita lihat disini buildernya berusaha memperbaiki rame-rame tapi dia tidak bisa menahan kekuatan dari PK kita yang satu ini dari sini kita bisa lihat jelas builder tidak akan ngapa-ngapain kecuali salah satu bangunan di sekitarnya ada yang diserang lihatlah betapa beraninya builder memperbaiki saat dia diserang biasanya akan dia sembunyi di ton halnya ya baiklah saya akan menguji apakah builder ini bisa memperbaiki bangunan yang lain kecuali builder hat juga apakah bisa dia perbaiki di bangunan-bangunan sekitarnya kita turunkan baby dragon kalau terlalu jauh dia tidak bisa ya Iya Inferno Tower nya langsung dia perbaiki disini kita lihat baby dragon versus builder ternyata builder kita kalah beda TV saja ya baiklah disini saya masih penasaran apa karena kalau kita berikan spell apakah dia berpengaruh kita akan mencobanya baiklah support disini kita akan menguji buildernya apakah dia bisa terkena dampak spell juga atau tidak kita lihat disini apakah dia akan memperbaiki bangunan yang di sekitarnya ya wisarnya mulai menghancurkan air defense dan berlomba-lomba buildernya memperbaiki air defense nya apakah dia mampu dia tidak kuat apakah Oh tidak kuat kita lihat disini apakah builder yang lain membantu sudah tiga builder kita langsung turunkan free spellnya dan ternyata buildernya membeku artinya ini sangat berpengaruh ya baiklah sepo kita lanjut pengujiannya kita akan mengujinya dengan yang steel yang berbeda kita turunkan wisarnya disini kita akan membuat dia memperbaiki bangunan kita akan mengujinya karena wisar kita selalu mati kita turunkan yeti aja untuk mengalihkan perhatian kemudian kita turunkan wisar kemudian kita langsung turunkan poison spellnya dan lihatlah reaksinya disini buildernya tidak ngapa-ngapain sampai bangunannya hancur baiklah support setelah kita mengujinya kita bisa simpulkan bahwa meskipun builder itu sendiri tidak dapat memberikan kerusakan dan juga tidak dapat menjadi target dengan menyeram pasukan dia bisa ditargetkan dengan spell kita bisa lihat barusan dan poison spell dan free spell bisa memperlambat ataupun menghentikan dia dari memperbaiki bangunan di dekatnya dan kita juga bisa tahu bahwa builder akan berhenti memperbaiki bangunan yang ditargetkan setelah pondoknya dihancurkan Oke sapok mungkin cukup sampai disini saja untuk kali ini jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu tentang informasi ini dan jangan lupa subscribe channel ini bagi kalian yang belum terima kasih banyak sudah menonton dari awal sampai akhir wabillai topik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kelaser bye bye selamat menikmati